Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan praperadilan atas penetapan tersangka Ketua Nonaktif KPK Firibahuri. Salah satu komisioner KPK, Alexander Marwata, dihadirkan jadi saksi pada hari ini. Sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang adalah pemeriksaan 9 orang saksi yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum dari Firibahuri. Namun hanya dua saksi yang hadir, di mana salah satunya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal, yakni Imelda Herawati Dewi. Dan sesuai jadwal, putusan praperadilan akan dibacakan pada 19 Desember mendatang. Dan lebih lengkap soal jalannya sidang praperadilan Ketua Nonaktif KPK Firibahuri, kita tanyakan pada Juralis Kompas TV, Fedriska Ananda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fedriska, selamat siang. Komisioner KPK, Alexander Marwata, jadi saksi yang akan dihadirkan. Keterangan apa kemudian yang akan digali dari Alexander pada sidang kali ini? Selamat siang, Sisko dan juga Saudara. Betul hari ini Alexander Marwata, yang merupakan Wakil Ketua KPK, diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan praperadilan Firibahuri. Tadi sidang dimulai sekitar pukul 10.30 lebih tepatnya, di mana memang dijadwalkan pada pukul 10.00. Dan kemudian Alexander Marwata ini merupakan dua dari saksi, dari sebelah saksi yang seharusnya hadir. Di mana dua saksi yang diperiksa hari ini, di mana saksi ini merupakan saksi fakta yang digali keterangannya oleh Hakim. Di mana kalau misalkan Alexander Marwata ini, kalau kami mengikuti sidangnya tadi, ini menjelaskan mengenai tupoksi komisioner KPK, kemudian bagaimana kemudian SOP penanganan perkara di KPK, prosedur penetapan tersangka Syahrul Asinlimpo, dan juga terkait dengan dugaan pertemuan antara Firibahuri dengan Syahrul Asinlimpo. Nah kemudian memang pada hari ini hanya dua saksi yang hadir, dan kemudian memang ada serangkaian-serangkaian lanjutan dari pemeriksaan saksi ini, di mana besok ini merupakan pemeriksaan saksi dari sisi penyidik dari Polda Metro Jaya. Memang untuk sidang peradilan ini, tampaknya pengadilan negeri Jakarta Selatan tampak dikebut, ini mengingat bahwa memang pada hari ini seharusnya Firly juga menjalani pemeriksaan di dewas KPK. Namun memang kembali ditunda, tampaknya memang Firly ini berupaya untuk menghindari ataupun menyelesaikan terlebih dahulu terkait dengan sidang peradilan, dan kemudian baru menjalani dewas etik di KPK, di mana kalau misalkan sidang ini diputus nanti pada tanggal 19 hari Senin, dan kemudian Firly meminta untuk dewas KPK kembali pemeriksaannya pada tanggal 20 Desember mendatang. Francisco. Baik, dua dari sembilan saksi yang dihadirkan ini datang, dan tadi 10.30 untuk komisione KPK ini dijelaskan masalah Tupok, si penanganan dan juga penetapan tersangka. Terima kasih, Fadrius Kananda dari Pagadilan Negeri Jakarta Selatan.